Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim, mengulang sedikit yang kemarin, hadis yang 269, hadis Muhtalimin maknanya balik, bukan orang yang sedang bermimpi, bahasanya orang yang balik Nah, hadis ini kalau dilihat dari zohirnya bahwa setiap orang yang mau menjalankan ibadah sholat jumlah Lapdhiyahnya maka wajib mandi Tapi setelah dicek hadis lain, maka hadis ini dimansuh atau dijelaskan bahwa maksudnya wajib Alasabilis sunnah Jadi hadis ini tidak mempunyai pengertian bahwa setiap orang yang mau jumatan wajib mandi Tetapi sunnah dijelaskan dalam hadis lain yang menjelaskan bahwa keterangan dari hadis berikutnya Taya Kaya dimansuh dengan keterangan bahwa sunnah hukumnya bagi orang laki-laki yang mau menjalankan ibadah sholat jumlah untuk man Jadi tidak wajib Makanya kadang-kadang ada istilah nasih dan mansuh itu bisa satu hadis ada nasih penghapus Terus mansuh yang dihapus yang diganti hukumnya seperti yang masyur Dulu awal-awal Islam masyarakat dilarang oleh Rasulullah Muhammad SAW untuk ziarah kubur Kemudian fazuruha Setelah kondisi keimanannya kuat Maka fazuruha Maka ziarahlah kamu Kemudian oleh Rasulullah setelah kuat Maka dipersilahkan untuk ziarah kubur Nah entah yang terjadi setelah nahi larangan Ya dulu ala nadebi Tidak wajib tetapi sun sunnah Jadi ziarah kubur tidak wajib tetapi sun sunnah Lagi ya nasih mansuh persoalan Nah awal-awal Islam ya Orang yang wudu Kemudian makan makanan yang dimasak dengan api Contohnya sate bakar Orang sate godok Ya sate bakar Maka wudunya batal Dulu Ya kemudian dimansuh oleh dewa kanji nabi Bahwa di akhirnya Makan makanan yang dibakar tidak membatalkan Wudu Satu lagi Ihtijam Apa Ihtijam Apa Mbak Cantuk Bekem Bekam Berbekam Ya Dulu berbekam itu membatalkan kuasa Orang tahu bekam ya Wah yaman-yaman pak nanti kulitnya luka nanti pak Ya lebek bekam aja pipimu kok bekam ini ya aja Jadi urusan bekam itu yang pondok lesinau Namanya berbekam nanti daman disik ada perintah ada daubbekam Ini ngera atau dilakuinya orang-orang pondok Sehingga lakuinya malah orang-orang di luar pondok untuk layanan berbekam Dulu ya bekam itu membatalkan puasa Terus kemudian dimansuh oleh kanji nabi sendiri Kanji nabi puasa berbekam Wah huwa sa'imun Ihtijamah Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Wah huwa sa'imun Berarti akhirnya Berbekam Tidak membatalkan puasa Itu di antara Jadi kesimpulan hadis ini dimansuh oleh hadis lain Dijelaskan Kalau tidak dimansuh dijelaskan oleh hadis lain Yang menjelaskan bahwa Mandi di hari Jum'ah Tidak dikatakan wajib Tetapi sun Nah makanya kadang dalil Satu dalil yang mungkin tidak komplit Itu kadang-kadang kelirunya disini Jadi kalau mau berdalil Yang bahasa mau Konferensif Yang lengkap Maka dikumpulkan adillah Adillah yang ada Kemudian digunakan sebagai Hujjah Bapu ziyadatil imani Waman ghada il masjidi Bab Tambahnya iman Koma Waman lan wong ghada Kang isu-isuan ilal masjidi Maring masjid Qalallahu ta'ala Wazidnahum huda Wazidnahum ai imanan Nambah ing mereka Huda ai imanan Ing I Iman Wa yazdada Alladzina Amanu Wa yazdada Lannambah Subhanallah Alladzina Alladzina ing wangke Amanu Kang podo iman Subhanallah Imanan ing iman Maka dikatakan Iman Al-imanu Yazidu Wayang Kus Iman kita itu bisa Bertambah Bisa berarti Bisa naik turun Paya kurva Ini pas beres Arti ini Sadar Ya Penuh Kataatan Maka nilai Keimanannya Naik Pas rodo Sutris Setidik Apa Sutris Pak Udah Ngajukan judul Berkali-kali Dicorek Ditolak Terus Saja Kok Pak Mumet Kulungi pun Dungo Pun Nyumun Pun Kulhajai Fatiha Dusan Panggah Atos Maun Terus Terakhir Nyalani Pengheran Nyalani Pengheran Tapi Tidak tahu bahwa Semuanya Pasti ada Hikmahnya Di belakang Hikmahnya Wah wakamala wakamala mustal zimun lil-laqsi ini ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati waraditu lakumul islamadina ini umumnya para ulama menyepak mengatakan bahwa ayat ini ayat terakhir turun tetapi bukan ayat yang terakhir betul turun tetapi ayat yang berkaitan dengan hukum-hukum syariah ya berkaitan dengan hukum syariah terutama di antara ayat sebelumnya ayat yang terakhir ayat yang terakhir berkaitan wa ahallahul bayi wa harum ayat yang terakhir ayat yang terakhir ayo apa ayat yang terakhir saya ingin maaf misalnya agak anu itu ya agak defable tapi apanya betul maju mundur depan belakang ayat mundur tiga ayat maju lima ayat surat ini tiga ayat ke belakang tiga ayat ke depan sembilan ayat berikutnya aduh pak nah berkaitan dengan ayat ini sering dipakai ya oleh beberapa ya kalau saya boleh mengatakan ustad ya itu mengatakan bahwa syariat Islam sudah komplit tidak usah ditambah-tambah memang tidak pernah kita tambah tapi syariat itu tidak mungkin tapi pelaksanaannya mungkin bisa tambah ya dalam melaksanakan syari syariat biasanya justifikasinya itu misalnya soal apa jenis ini yasinan tahlilan ya itu ralo syariatnya tahlilan itu tidak ada mesti menukui tapi kita menggunakan dawoh bahwa istagfiru liakhikum mintakan lah ampun kepada saudara saudara nah cara memintakan ampunnya itu bisa sendiri-sendiri ya bisa silahkan mau berjamaah ya silahkan silahkan itu bagi kita itu bagi kita yang biasa mengadakan apa kegiatan yasinan atau tahlil tahlilan memang tidak ada zaman kanji nabi tahlil itu tidak ada saya mau diri kaya awal diwil jamaah bareng-bareng itu raun jadi kaya fiyah memintakan ampun ini yang bisa caranya berbeda mau tidak ada saya sendiri-sendiri ya silahkan mau mintakan ampun saudara teman sampai yang sendiri di rumah setiap sholat ya silahkan tidak apa-apa sekarang ini misalnya haji haji pernah tak sampaikan sampaian ya jeddah dalam zaman kanji belum pernah dipakai namanya mikot makani tempat dimana seorang jamaah haji atau umrah wajib memakai pakaian ih ihra misalnya ya 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 zul hulaifah itu yang sudah ditentukan oleh rasul rasul tapi mengingat perkembangan zaman orang yang naik pesawat yang melewati ya lam lam tidak mungkin turun dari pesawat madek ini ya lam lam padahal kelewatan maka akhirnya menggunakan aturan yang kurang lebih mikot itu berapa ratus kilo beberapa puluh kilometer jidah sekarang bisa digunakan sebagai mikot makani tidak usah harus kembali ke yalam lam atau di pesawat kemudian ganti pakaian pakaian eh eh ron untuk yang sekarang ini gelombang kedua umumnya gelombang kedua gelombang kedua itu jamah haji dari jidah tidak ke madinah tetapi langsung ke matkah nah mikotnya ini jadi problem kalau mau dari solo misalnya kita jawa tengah ya jawa tengah jodhan sekitarnya kalau nganggu pakaian ikhram dari solo nganggu ming berlebetan apa jenisnya kalau putri tidak ada masalah putri karena pakaian ikhram putri ya sebelum dan sudahnya sama-sama yang penting satrul aw ya sekali lagi ya persis sholat jadi kalau dalam kondisi ikhram maka cara menggunakan jilbab misalnya jilbapan sama tidak boleh jilbab kok yang ngunuh mudel ngunuh tidak boleh kenapa janggut murah ketutupan ya jadi kudu janggut ikut tertutup tertutupi persis kamu waktu sholat nah kan kalau misalnya tidak mengakui itu melewati yalam masih pakai pakaian yang berjahit maka kena denda denda ini kambing satu pisau gue nanti dam karena melewati mikot makani tidak menggunakan pakaian ikhram dan tidak kembali boleh gak apa-apa ini kena dam satu kedua dam tamato karena umumnya ya nanti datang kemudian umrah dulu setelah itu selesai baru mau had haji kecuali kalau kamu hajinya efrod nah tapi abut haji efrod itu abut jadi mulai masuk memakai pakaian ikhram baru tahalul nanti kalau sudah selesai haji ya makanya mengesahkan bandara king abdul aziz jidah dipakai dipakai untuk apa mi mikot banyak pelaksanaan haji yang jadi ikhtilaf baynal ulama ya ketentuannya bagaimana yang sering terjadi perbedaan itu misalnya begini balang jumrah karena jauh orang Indonesia kemahnya jauh maka biasanya satu kali berangkat supaya dapat dua kali lempar jum jumrah ya jumrah itu ayamit tasrik ya batasnya itu apa pertengahan malam subuh fajar untuk masuk tasrik sebelas masuk dua bel dua belas nah kita pengawak diwi balang jumrah kudu bakdo zuhur bakdo zawal kabe tapi sekarang semua waktu boleh untuk balang jumrah orang-orang tidak bu tidak boleh itu kesepakatan jadi sekali lagi syariat sudah komplit ya tetapi pelaksanaan syariat bisa memunculkan perbedaan pandangan sholat wajib zaman kanji nabi sholat wajib itu dalam perjalanan belum pernah dilakukan oleh rasulullah dengan tidak menghadap tapi kan persoalannya adalah kendaraan yang kanji nabi apa un unta jadi kalau mau sholat unta dicancang terus sholat wajib kamu naik kereta naik bus naik pesawat waktu sholat harus mandi ngomong ngeru pilotnya mau sholat dulu pesawatnya ya makanya jadi perbedaan apakah sholat di pesawat sholat wajib kalau sholat sunat sudah ada masalah sekarang kanji nabi pernah hanya awalnya takbiratul iqam menghadap geblat setelah itu kendaraannya menghadap kemana saja bisa tapi kalau wajib belum pernah ada maka muncul perbedaan apakah sholat pesawat sholat wajib di pesawat itu sah dengan tayamumnya seperti itu dengan kondisi duduk tidak menghadap geblat atau sekedar necrop awa idini podok sholat lihormatil wakti mayoritas jamaah hajib atau umrah orang tau muni lihormatil wakti orang podok enggak ada ya mesti selanjutnya ya sudah setelah itu orang gagas nanti mengkodok atau tidak enggak ada ayamumnya di pesawat umumnya juga pakai geger pesawat ya geger pesawat geger pesawat ini ya di masyar metu pesawat geger korsi geger korsi ya geger korsi pesawat blok blok lagi sudah selesai nawaitu tayammumah terus lis tibah hati sholat ini umumnya orang saken apa tidak ada lahu rubarun orang laysal lahu rubarun ya monget pesawat resik kayak mobil 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 biru laku 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 tayammum kena ya di guru sana wiyah ya itu orang percaya usap korsinya terus usap wajahmu meskipun ada ulama lain yang mengatakan bahwa apapun yang ada di muka bumi ini boleh dipakai untuk tayam tayam oke misalnya itu bisa ini persoalan masalah istiqbalul kib kib lah gue yang menikah lah ya dimanapun kamu berada waktu sholat sudah panggilan silahkan aku menghadap ini kanji nabi orang tahu praktek bahwa sholat wajib kanji nabi belum pernah kanji nabi tidak menghadap kib keblat yang problemnya itu kanji nabi ini mau sholat wajib untuk nitalaini terus cari arah kib keblat nah ini loh ya jadi pergambangan teknologi akhirnya mau tidak mau keluar iji 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 tihan nah misalnya it wazul hijah ini melu tanggal biro melu pemerintah atau melu tanggal melu melu mekah tidak terbayang maksudnya keluar mekah seperti apa tidak terbayang hari ini ru'yatul hilal tanggal 29 tidak ditemukan hilal seluruh indonesia maka 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 sempurnakan bulan tul menjadi 30 maka mundur para koyak kalendermu mundur satu hari sekarang ini sudah tanggal 1 tul hijah karena apa malam di indonesia belum bisa terlihat hilalnya selisih empat dam bergeser ke bawah begini terus hilal di maka sudah terli terlihat naik kue manut ya sajarnya yora manut karena apa misalnya tanggal 1 misalnya besok Arofah Arofah berarti hari Jumat berarti besok apa Haji Akbar kita mulai tanggal Songo Arofah bisa diposok subuh karena jam terlalu bengi karena 4 3 2 1 jam 1 malam karena rembukan Arofah rembukan demikian juga surat Indonesia selat sana masih karena masih malam hidul ad ha tetapi kalau yang ikut pemerintah yang kita ikuti misalnya sekarang ini karena serampung mukov awadi agi dinyatakan tanggal 9 9 Arofah jadi pasti selisih 4 jam di sini di sini di sini sampai 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 satu hari berbual saya Hai hanya kumocok komentari nengone tv-ban singkokomen ini YouTube Hai seluruh gila mutusnya piwong Arofah Mekah dinosaik ke meskoy apa jenis Arofah Indonesia Dino Jumat Hai aja tanggal satunya ke mesko Indonesia Jumat Arofai Mekah Dino Jumat Indonesia bisa Sabtu nah tapi kalau mau mikir tenangan podo-podo di nonik di Indonesia nanti seperti tadi kita sudah berpuasa Arofah sana belum karena masih belum waktu subuh dunia manut orang yang satu di depan di belakangnya baru mengikut mengikuti Hai sensisiwis bubar awak jemelu onowis rampung wukuf ala di armoni wukuf jennya mesmalahualam mesmalulai belum lagi nanti misalnya waktu-waktu sholat singkutub singur ono matahari nih sing hanya matahari terus ono sing rano matahari ono sing matahari terus tidak tidak opositi ada mah malam malamnya hanya dua jam tiga jam sehingga akhirnya syariate sholat komplet ini menentukan waktu sholat tidak sesuai dengan kanji nabi karena ada huruf ada huruf berarti kan ada matahari terus berpu berputar hai 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 ngerti huruf tenangan minggu negoni Rusia ya Indonesia sing sing pocok Lord yono orang-orang maswa Indonesia yon singkutah nikonoto yu anjan jam sepuluh malam itu masih bentuk sore matahari masih kelihatan sore dan dan isi dobal balang jam sepuluh malam hai 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 dari ini manut kayak gitu tuh puasanya yuk waduh hai 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 loono sing waktu tidak banyak mataharinya malam terus Hai itu hanya butuh ijati-ijati cara menentukan waktu sholat hanya diambil waktu yang terdekat dengan daerah itu sing rodo jadi kira-kira jam piro sampai jam berapa gitu dong karena naik patuhan matahari enggak mungkin sudah bisa terlalu banyak bisa enggak poso-poso orang-orang matahari malam terus Hai pun gitu ya jadi sering katakan agama sebetul sempurna syariatnya tapi pelaksanaannya bisa seperti ini terjadi ada perubahan-perubahan atau metode untuk menentukan seji hisap murni kaya Muhammadiyah asal wujudul hilang maka sudah dikatakan tanggal masuk tanggal satu bulan komari komarinya yang lain ya hisap mengkudu ru'yatul hilang meskipun tinggi tidak ada ru'yatul hilang maka tetap ikhmal menjadi tiga puluh hari enggak 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 Muhammadiyah nanti kelebaran hari Sabtu ya pemerintah dan umumnya masyarakat hari a a belaya piye lagi bermusul persoalan bagi orang yang berkorban menyembelihnya harus setelah sholat yang problem misalnya orang NO korban yang menggunakan masjid Muhammadiyah daerung sholat masjid di Muhammadiyah besok sholat sholat biye negerikan jenapi sing sokongim beleh uthiyah sebelum sholat fal yu'id maukun baleni nekorban neora orasah korban ne ning jadi sekedar sodakoh sun sunnah makanya kebijaksanaan masjid Muhammadiyah ter yang menyelenggarkan itu supaya semua aman maka menyembelihnya diundur satu hari satu hari bagi mereka tanggal sebelas bagi yang satu tanggal sepuluh sepuluh sahabe ini kadang-kadang persoalan ini kan identitas ya untuk menunjukkan bahwa Muhammadiyah harus sesuai dengan keputus keputusan enggak tahu nanti masjid musul Malaysia sini itu kan kalau tamennya kan Muhammadiyah tapi jamaahnya juga banyak yang NO atau paling tidak mengikuti pemerintah lah semua orang-orang NO melu pemerintah pemerintah maka kebijaksana kalau misalnya menyembelihnya ditunda satu hari satu hari supaya aman semua enggak asal mikir adanya identi identitas wajib an'a nasib ini malikin radiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam kala yakhruju minan nari man kala la ilaha illallah muhammad rasulullah wafi kalbihi waznu sha'iratin min khairin wa yakhruju minan nari man kala la ilaha illallah muhammad rasulullah wa yakhruju minan nari man kala la ilaha illallah muhammad rasulullah wa yakhruju minan nari man kala la ilaha illallah muhammad rasulullah wa yakhruju minan nari man kala la ilaha illallah muhammad rasulullah wafi kalbihi waznu zarratin min khairin amal kebaikannya hanya sebiji ee ee sawi biji sawi kan sangat kecil sekali ya seikian yang namunni orang biji sawi atom hehehe ini bahasa nih kok ya jarrah itu ya ukuran yang sangat kecil ukuran yang sangat kecil ukuran yang sangat kecil kala abu abdillah kala abad haddasana kota dadu haddasana anasun anin nabi sallallahu alaihi wasallam min imani min imanin makana min khairin nah jadi gambarnya begini meskipun hanya punya amal yang sangat sedikit tetapi dia punya data pernah mengucapkan la ilaha illallah muhammadur rasulullah dakhalal jan ada sahabat ya sahabat ini sangat takut untuk meriwayatkan haddas ini di awal-awal kehidupan mereka karena apa? bisa menimbulkan sembrono bagi orang-orang yang memahami zohir hadis ini apalagi ditambah wa in zana wa in saroko meskipun dia pernah berbuat zina meskipun dia pernah berbuat mencu asal dia pernah mengucapkan la ilaha illallah dakhalal dia sangat takut tapi karena itu adalah dawa kanjir nabi maka di akhir hayatnya dia baru berani menceritakan tentang hadis ini karena membuat cerita haun kemaksiatan bisa tahawun ah yang penting aku ngukah-ngukah ini moco la ilaha illallah meskipun aku maksiat tetap aku ada harapan untuk dakhalal jan makanya termasuk dalili kiai kiai kenapa tetap dijak tahlilan orang rasulah tumbuh yang penting sering mengucapkan la ilaha illallah la ilaha illallah apalagi pernah di hikayah yang ini apa ini kita apa jenis ini yang biasa ini disol ada orang mati yang rokok yang rokok ya itu digulai ke api aneh raunoblas ke api kemaksiatan ke api ternyata di langit-langit apa jenis ini cetak apa jenis langit-langit cetak jenis ini bahasin jenis ini apa eh wih lombon duberi duberi jenis ini apa langit-langit ya wih anak tulisannya la ilaha illallah buka ancang kemi anak tulisannya la ilaha illallah apalagi enten bos ya wih sekarang unggah ke suargo ini diantara dalil yang dinggung bagi-bagi orang sholat orang apa jangan tahlil supaya pulih lah ilaha illallah urusan suargo apa kudus di alam sementing pokoknya dijak timbang orang sholat orang apa orang tahu lah ilaha illallah ini bedanya cara dakwah bedanya orang gak pernah sholat kok diajak apa gunanya ya ini orang orang rasa mikir sholat orang sholat kok gelam ini la ilaha ilaha tahlil tahlil karung nantuk ya bian ya yang disuat tahlil hal ilaha 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 konek berkat yang matuh lah ilaha 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 aku tahu nunggu buka apa jenis youtube ya tapi pas tahlil nantuk dua bro pembahasan jajah ini metu panganan ini metu diserap sebening ilate tau moco nyangoni la ilaha illallah urusan sholat ya ketimbang urusan sholat urusan sholat moco kalimat utah tahlil modalnya apa ya solat konsolawatan sholat orang genah sholat orang genah sholawat sholawat linggo mulai maghrib pengen ngarepe bibseh orang genah sholatnya biaya jombok kadangkan mesti ngonok guin takon ini ketak duri maghrib mislinggo ngarepe panggung supaya ngarepe bibseh nganti teka ngisah orang genah sholatnya kapan ngarepe panggung ngarepe panggung ngarepe panggung sholat isya wahakbar Allah bersolat suh subuh ngarepe panggung ngarepe panggung ngarepe panggung waduh ngatir orang itu bisa ikut manut karo dawodo atuti sing saorani coro kian ini ya pengasuhnya sudah memberikan menyampai menyampaikan nah tawah kan begitu ininya kan menyampaikan kardal menerima atau tidak itu urusan orang yang mendengar mendengarkan ya jadi ini diantara dari kaya kaya sepuh yang disoh gampangkan orang salah pemenang yang tidak dibahas wah sesuci sah apa orang ya nanti mikir ini suci apa orang kelambini nyuceni suci coro syari atau pora wah ini itu nanti sampan melihat orang-orang awam secara umum mencuci pakaian coro sampian kira-kira suci orang pengumum coro nyuceni pakaian ya orang orang lembut coro kitab yang ada orang lembut namanya suci suci nah unyu cening ini tangan reket nyokel keran menyebab lebar rampung nyokel keran menyebab dijemur pes urung kuning umah biasanya dicopo serandali suci mb rambuh munggah medun pokoknya ngunuk mikir koyong ngunuk ya kosok apa ya pun anabi hurairata radiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wassalam makanya masjid-masjid zaman awliya ilah yang di se itu di depan masjid itu mesti ada belumbangan ngerti ya kayak ada kobuan sikil senggara rada gudikan lah ini kobyok kobyok mana terus ratau dibuat banyunya kan virus gudikan terus rada karena apa ini sesuci kan susah ngomong ngomong tapi mau masuk masjid gelam orang gelam cuci kaki sudah gak usah ngomong ini sesuci gak usah ngomong disiapi baik tempat untuk cuci kaki wong gak ngerti masjid kalau sesuci gak ngerti nah musuh modern praktis gak bersih gak higienis gak digudikan wah disan umrah terus tau haji ya atau umrah disana di mekah itu gak ada pak batas suci atau gak itu gak pernah ada serandal naik masjid gak apa-apa sepatu naik masjid tidak apa-apa mobil naik masjid tidak apa-apa nah coba praktekin di Indonesia ya sandalmu munggah di masjid ya kamu bawa ke masjid orang kok copot kira-kira dibandemi ya ya sana memang tidak ada seperti itu ya tapi kan lingkungannya sangat bersih ya tidak ada kotoran-kotoran yang menempel tidak ada makanya lupsul khufi itu di sana bisa di daerah Indonesia jangan harap bisa pakai khuf dibawa ke masjid orangnya yang dalamnya dosun-dusun yang tanah tanah lempung jadi serandalnya kalau lempungnya lempungnya di gombungah masjid karpetnya si do yang ini mobil pembawa karpet mobil pembawa air zam-zam ya naik turun masjid pakai mobil orang armung pembawa di suci orang yang menempel masjid si do orang mobil dipanggul si do pundak banyu zam-zam berapa tempat itu dan an abih hurairata radiyallahu anin nabi sallallahu alaihi wassalam man zhota ilal masjidi isu-esu anil masjidi marimaj awraha atau berangkat ilal masjid a'ad allahu mongkon janji sapa Allah lahu bagiman nuzulahu ing nanti apa jeningin pangguna niman minaljanati saking suar suar neng syarate kulama ghoda awal lito'a asal pagi-pagi berangkat ke masjid itu niatnya untuk to to'an sampai nengumah bali liburan ngunuh terus ghoda ilal masjid apa ghoda ilal naum iya mbak niat pulang okeh jamaah nengumah apa jamaah di masjid di jujur di rumah apa persoalannya terlalu jauh masjidnya terlalu jauh terlalu jauh okeh segera rasa-rasen enak segera ada kalau saya rasa-rasen okeh enggak 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 kan kalau wanita kan lebih baik sholat di rumah tidak di masjid jauh hadis sholat wanita sebaik-baiknya sholat adalah di rumah di pojok dan gelap iya lah akhirnya tidak berangkat tuh mas masjid yung punya dalil ngaji tapi memang ya khususnya wanita-wanita yang masih muda kalau ke masjid itu menimbulkan fitnah maka sebaiknya memang tidak usah berangkat ke masjid ini di hai pengwajan yang rodo kok tingkah menel apa mendel apa endel berangkat endel terus endel nganggup wangi-wangian pisang wah wah ini ini mesti si 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 komplekian nomor ya Allah pen babu tasadduki ala ghaniyin walradiai annatiki wal amanati makanya cuma setengah piring ini kalinya ini kalinya ini kalinya ini kalinya pinggiran ngarepan ini kentang ini kalinya ini kalinya untuk itu halusur sama pedagang-pedagang itu ini niatnya bukan untuk saya makan sendiri ini membahagiakan pedagang supaya laku jagangan jagangan saya beli banyak nanti sodako kan ke teman-teman dipondok wah insyaallah transferan saya sekali wah seminggu seminggu tak an abi hurairata radiyallahu anhu anna rasulallah sallallahu alaihi wasallam kala dawasa pengajar nabi kala dawasa aburairah kala dawasa pengajar nabi rajulun utai wanglana la atasodakonna la atasodakonna yakti mau sodakoh temenan sopoingsun bisodakotin kan sodakoh fakho rajamanko metu sopoman bisodakodikan sodakoyman fawadu'aha mengkunyelah kisopo rajulha ing sodakoh fiyadisarikin inggalem sandingi utawa apa jenengi di dekat pencuri atau di rumah orang yang mencuri faasbahu mongkoh terjadi berita pagi-pagi iku yata haddasuna yata haddasuna wadu cerita sopo wong wong tusod diko sot tasod dako tusod diko dan sodakawi ala syarikin ingatasi wong nyolong fakho lah mengucap sopo rajul allahumma lakal hamdu kemudian lakata sodakoh nabi sodakotin fakho rajabi sodakotihi kemudian dia berjanji lagi mau sodakoh bisodakotin kelawan sodakoh sekian dulu sudah jam 5 lebih 15 lak ngajiki jam 5 jamnya melayu diwet seprapak jam jadi ceritanya orang ini orang yang mau bersedekah tetapi dengan cara siri ya dengan cara diam diam gak mau ketahuan temen-temennya gak mau pokoknya aku sodakoh orang lain gak ada yang tahu sehingga dia gak akan tanya wongki api apa ora jujur tidak pokoknya menurut pengamatan dia baik kemudian dia sodakohkan dia juga gak bilang pada orang itu dia yang sodakoh jadi sodakoh siri biasa kan sampe yang sodakoh siri biasa gak oh masyarakat pengalaman gini sodakoh siri gini ini pondok umamane sampe yang beli so clean sekilo bes bes paham jika-jika nyuci baju di kamar mandi belakang terus kamu tinggal tidak membawa pulang ke kamar kiro-kiro sore utuh atau gak jujur utuh wasyaallah besos orang kelemah sodakoh siri berarti kalau dulu saya dulu karena karena apa disini buri ada rinsu satu kilo pasengah kilo siapa ya jaluk terus ngerti ya mesti ini dia tahu kalau dia menuangkan dirikan ke bajunya aku jaluk jadi jadi aku jaluk aku jaluk aku jaluk aku jaluk yang ini udah pergi dia yang masih disitu aku jaluk sore selesai satu kilo sir sudah digulai berkuliah rinsuku kok rano bisa ini jenis sodakoh sir ini ikhlas ini kompleksi ini orang masyaallah jauh haram ini orang harus nyuci wajah putri biasanya mandi sekalian nyuci sabun mbak jaluk ya menawannya kompleki berarti masyaallah terus menurut si jin jaluk terus karena yang meninggalkan deterjen maunya mesti ikhlas dan rindu pulang kampus tinggal tempat tempat itu itu dulu besok lagi enggak mau lima rindu besok walhamdulillah rupin amin assalamualaikum warahmatullahi barakatuh assalamualaikum 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 assalamualaikum